Intro Bumi merupakan satu-satunya planet yang terdapat kehidupan Di bumi terdapat air dan oksigen yang memungkinkan adanya makhluk hidup Sudi bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin karena adanya atmosfer yang melindungi bumi dari sinar matahari Bumi adalah pelan ketiga dari 8 planet di tata surya Sekarang bagaimana bentuk bumi? Mari kita cari tahu Ada banyak bukti yang dapat dihadirkan dan menunjukkan tanda-tanda bahwa bumi kita itu memang bulat Pertama, perhatikan kapal di pelabuhan saat teman-teman berdiri di pinggir laut atau di pinggir pelabuhan Lalu perhatikan kapal ketika mau berlayar dan ketika akan berlabuh Apa yang teman-teman dapat lihat? Ya, ketika sebuah kapal berlayar ke arah laut lepas Benda itu bukan sekedar terlihat semakin kecil hingga tampak seperti sebuah titik Bagaimana ketika datang berlabuh? Ketika sebuah kapal bergerak sebaliknya dari laut dan mendekati pantai Maka terlihat proses sebaliknya Pertama, tiang-tiang muncul dari cakrawala Lalu, badan kapal itu ikut terlihat Bukti kedua adalah pada saat gerhana bulan Bentuk lengkungan atau kurva gerhana bulan itu terlihat dalam semua kejadian gerhana bulan Walaupun bumi berputar, dengan mengamati gerhana bulan kita bisa melihat bukti bahwa bumi itu bulat Ketika terjadi gerhana bulan total, biasanya keseluruhan bulan akan terlihat seperti memiliki warna merah keorenan Hal itu terjadi karena bumi berada di antara matahari dan bulan Menyebabkan bayangan bumi jatuh sepenuhnya ke bulan Nah, jika bumi itu datar maka bulan tiga akan sepenuhnya memiliki warna merah keorenan Bukti ketiga, saat kita naik gedung tinggi Kita akan merasakan bahwa semakin tinggi kita pada ketinggian gedung Semakin jauh juga pandangan kita Hal ini terjadi karena bagian yang sebelumnya terhalang di pandangan kita Akibat bentuk bumi yang bulat Jadi terlihat karena posisi kita bertambah tinggi Berdasarkan bukti tersebut Apa yang teman-teman dapat simpulkan mengenai bentuk bumi Ya, betul bahwa bumi itu bulat tidak mendatar atau flat Namun bumi tidak bulat sempurna Melainkan lebih ke bentuk ellipse Sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa bumi kita bentuknya adalah bulat Lalu bagaimana dengan struktur bumi Nah, begini adalah struktur bumi Struktur bumi dibagi menjadi tiga bagian Yaitu bagian kerak bumi, antar bumi, dan inti bumi Begini adalah ilustrasinya Bumi tersusun atas tiga lapisan Yaitu kerak bumi, mantar bumi, dan inti bumi Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi Terdiri atas lautan dan daratan Bagian ini berbentuk padat Pada lapisan ini terjadi pelapukan batuan menjadi tanah Ketebalan kerak bumi berkisar antara 6 hingga 70 km Nah, di bawah kerak bumi ada bagian yaitu mantar bumi Atau disebut selubung bumi Lapisan ini juga disebut asenospher Ketebalannya berkisar 2.900 km Bagian terdalam dari bumi adalah inti bumi Di mana inti bumi dibagi menjadi dua yaitu inti luar dan inti dalam Inti luar bumi memiliki ketebalan sekitar 2.000 km Suhunya kurang lebih 2.200 derajat celcius Inti luar bumi merupakan lapisan dalam bentuk cairan Lapisan dalam bumi berbentuk seperti bulan Dengan diameter 2.740 km Suhunya mencapai 4.500 derajat celcius Inti dalam ini adalah lapisan paling panas Dan merupakan pusat gravitasi bumi Lapisan inti bumi terbentuk dari besi, nikel, dan lain-lain Ketiga lapisan tersebut merupakan lapisan utama struktur bumi Namun tidak kalah penting adalah lapisan atmosfer bumi Yaitu pada bagian luar ini tadi Atmosfer adalah lapisan gas yang menyeluh bumi-bumi Atmosfer membuat bumi selalu hangat pada malam hari Atmosfer juga melindungi bumi dari sinar matahari pada siang hari Ketebalan atmosfer bumi sekitar 6.640 km Lapisan atmosfer terdiri dari terfosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer Nah sekian penjelasan mengenai betul dan terbentuk bumi Semoga teman-teman paham Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!